Pisau Kekasih Jelit 6 Bagian I.I. Bapi Di sebuah gedung pertunjukan. Ini adalah gedung pertunjukan yang paling lama tetapi juga yang paling terkenal yang ada di kota ini. Grup-grup terkenal yang dipanggil ke kota Koh ini pasti akan tampil di gedung ini. Seabun Long memiliki ruang rias pribadi. Ruangan ini hanya digunakan oleh anggota utama dari grup pertunjukan ini. Dia sedang duduk di hadapan sebuah cermin dan menanggalkan atribut pentas di atas kepalanya satu persatu. Pada saat itu ada seseorang yang masuk dari luar kemudian menutup pintu. Orang ini adalah seorang pemuda yang gagah yang memiliki sikap kurang ajar serta pandangan mati keranjang. Di pinggangnya tersoran sebilah golok panjang. Di saat seperti ini di tempat seperti ini, ternyata bisa datang seorang pemuda yang dipinggangnya tersoran sebilah golok panjang. Pemuda itu sama sekali tidak tersenyum tetapi Seabun Long justru tersenyum padanya di hadapan cermin. Seabun Long sangat percaya pada dirinya bahwa bila dia tersenyum kepada siapapun, pasti perasaan orang itu akan luluh tanpa kecuali. Bahkan bagi yang tidak kuat, bisa sampai melompat setelah melihat senyumnya. Pemuda itu duduk di sandaran tangan pada sebuah kursi. Seabun Long memasang raut wajahnya yang paling menarik. Tetapi pemuda itu sama sekali tidak tertarik memandang raut wajah Seabun Long. Dia berkata, apakah kita pernah saling mengenal sebelumnya? Jawab Seabun Long sambil tertawa kecil. Kau boleh melupakan sudah berapa kali kita naik ke atas ranjang yang sama, tetapi kau justru tidak boleh menanyakan hal seperti ini. Apakah kau mengenal Lim Leng Jitanya Wee Kai? Seabun Long mengerutkan alisnya. Kau ini bicara apa kalau begitu, kau tidak mengenalnya ada apa dengan bu hari ini tiba-tiba Wee Kai teringat sesuatu hal. Apakah hal itu masih berlanjut? Wee Kai ingin memastikan apakah benar-benar hal itu terjadi di saat dia sendiri tidak bisa memastikan apakah benar ada kejadian seperti itu. Bagi laki-laki jantan, mengapa sama sekali tidak ada keteguhan hati kata Seabun Long dengan sedikit kesal. Apa sebenarnya yang kau bicarakan tiba-tiba Seabun Long bangkit berdiri dengan marah lalu berkata, Sesudah semuanya diperoleh, lalu kau mau mundur Wee Kai sama sekali tidak bisa berkutik, dia hanya bisa berkata, Di mana malam ini aku akan membawamu ke sana, Seabun Long berkata dengan ketus, Siou Kai, jangan lupa. Kali ini ku lakukan hanya demi dirimu demi dirinya? Wee Kai sendiri tidak begitu jelas. Wee Kai berjalan keluar dari gedung itu. Wee Tai Hiap, Wee Ya, tolong tunggu sebentar. Wee Kai membalikan kepalanya, seseorang yang memiliki raut wajah seperti keret telah mengejarnya. Orang itu sepertinya tidak asing lagi tetapi entah mengapa dia tidak bisa mengingatnya. Wee Ya, jika kau tidak keberatan mohon pinjamkan aku sepuluh tel, tanpa ragu-ragu Wee Kai langsung bertanya, Siapa namamu orang yang berwajah seperti kera itu berkata sambil menundukan kepalanya, Namaku adalah Ye Usyao Go, seorang Hu Cheo, badut pesilat dalam operat Tiongkok. Orang penting seperti Wee Ya pasti sudah lupa, oh, ternyata kau Ye Wu Heng, Dia mengeluarkan uang sebanyak empat tel perak dan menyodorkannya ke tangan Ye Usyao Go yang terbuka sambil berkata, Aku hanya punya segini. Terima kasih Wee Tai Hiap. Hanya saja masih belum cukup, aku tahu tidak cukup, Tapi yang kupunya hanya sebanyak ini, Ye Usyao Go menatap bayangan punggung belakang Wee Kai sambil menimbang-nimbang empat tel yang ada di tangannya lalu membuang ludah sambil berkata, Cuh! Dasar pelit belum jauh Wee Kai berjalan, tiba-tiba di depannya ada sebuah kereta kuda yang melintas dengan cepat. Orang yang berada di atas kereta itu sepertinya tidak asing. Setelah berpikir sejenak, tiba-tiba Wee Kai menepuk dahinya seraya berkata, Dia Sangguan Li, tidak salah, orang itu memang pedagang besar yang sangat terkenal di kota ini yaitu Sangguan Li. Sudah kaya, ilmu silatnya pun tinggi. Reputasi Sangguan Li seperti angin dasyat yang menyapu bersih enam provinsi di wilayah utara. Wee Kai segera berganti haluan berjalan ke arah lain. Saat ini, tidak boleh ada orang tahu bahwa dia pernah berpapasan dengan kereta kuda Sangguan Li. Tetapi begitu hendak memasuki jalan yang panjang ini, biji matanya tiba-tiba membesar. Tatapan matanya terpaku pada tubuh seorang pemuda dan juga wajahnya. Sangguan Li tadi jelas-jelas mengarahkan kereta kudanya pergi ke arah utara, Tetapi mengapa malah berada di tempat ini? Apa orang ini benar-benar Sangguan Li? Hanya saja orang ini tidak sedang mengendarai kereta kuda dan lagi pula pakaiannya sama sekali berbeda. Walaupun pakaian atasnya hampir serupa tetapi pakaian Sangguan Li yang sebelumnya adalah pakaian yang mahal bersulamkan huruf sok. Sedangkan yang ini tidak, ditambah lagi orang ini hanya memakai sepatu biasa dan bukan sepatu mahal. Jika saja Wekai bukan orang yang teliti, maka tidak ada seorang pun yang akan memperhatikan detail seperti ini. Bahkan pasti mengatakan persis sama. Bahkan kantung tempat menyimpan uangnya pun berbeda. Apakah di dunia ini ada hal-hal seperti ini? Lim Leng Ji ada beberapa orang. Sangguan Li pun ternyata ada dua orang. Wekai buru-buru berbalik arah mengejarnya. Tapi Sangguan Li yang ini sudah menghilang. Otak Wekai dibuat pusing tujuh keliling. Dendam keluarga Lim Leng Ji masih belum terbalaskan, sekarang muncul lagi beberapa Lim Leng Ji. Baru saja menemukan sedikit titik terang, dia sudah berhubungan terlalu dalam dengan gadis yang lemah lembut seperti Sobun Long. Tetapi mereka melakukannya demi tujuan tertentu, bukan hanya untuk harta Sangguan Li. Kereta kuda Sangguan Li kembali dan masuk ke dalam sebuah rumah besar. Istrinya Li Ueng keluar menyambutnya. Raut wajahnya terdapat jejak bekas air mata, pasti di rumahnya telah terjadi sesuatu. Sangguan Li telah bercerai dengan istrinya yang pertama sebelum dia mengambil Li Ueng sebagai istrinya lagi. Dari luar hubungan suami istri ini terlihat cukup baik. Hanya saja suasana hati Sangguan Li sering berubah-rubah. Sangguan Li tidak setiap hari marah-marah, ada kalanya dia tertawa senang. Tuan, Siou Li Ueng belum kembali. Aku sudah pergi ke tempatnya gurusan tetapi tidak bertemu. Kata gurusan dia sudah pulang sekolah, Sangguan Li murka. Mungkin sepanjang hidupnya baru kali ini dia murka sebesar ini. Dengan marah dan membentak, apa yang kau lakukan dari tadi tuan, aku kan sudah pergi mencari ke sana kemari, aku kan tidak berbuat salah, jika dia anak yang kau lahirkan, tidak mungkin kau tidak mempedulikan seperti ini tuan, mengapa berkata seperti itu? Mengapa? Kalau hilang bagaimana? Apa kau bisa melahirkan satu lagi dan seabun long melakukannya untuk dirinya? Wiyakai tidak bisa tidak kagum padanya. Tuan, mungkin dia sedang bermain sebentar entah kemana, sebentar lagi mungkin akan pulang. Aku juga kan bukannya tidak bisa melahirkan, Tetapi aku, baru setengah kalimat terucap, dia tiba-tiba merubah kata-katanya, suruh semua pegawai yang ada di rumah ini pergi mencarinya baik, tuan, Sangguan Li memasuki ruang tamu dan sebuah surat berada di atas mejanya. Isi dari surat ini sangat sederhana. Yang pertama menghendaki 500 cil emas. Yang kedua menghendaki sebuah kantung kulit naga yang tersegel. Segelnya entah menggunakan bahan apa, kecuali dengan keru dipotong, jika tidak maka kantung ini tidak akan bisa dibuka. Dulu sewaktu Sangguan Li menerima kantung ini untuk disimpan, dia dipesan, apapun yang terjadi sampai kepalanya hilang sekalipun, kantung ini tidak boleh sampai hilang. Bukan hanya sekedar kepala, tetapi, nyawapun taruhannya. Inilah pemerasan yang meminta tebusan. Begitu memikirkan kata tebusan, dalam benaknya terbayang kepala Siyauliong yang terbang melayang. Dia benar-benar mau gila rasanya. Orang yang menitipkan kantung ini adalah kakak seperguruannya. Li Ueng berkata jika Siyauliong hilang, dia masih bisa melahirkan satu lagi. Tetapi walaupun dia bisa melahirkan Siyauliong yang lain, tetap saja tidak bisa dibandingkan dengan yang ini. Alasan untuk hal ini hanya dia yang tahu, tidak boleh ada orang kedua yang tahu. Ada uang sebanyak apapun tidak ada yang bisa menggantikannya. Sebenarnya berapa banyak usaha Sangguan Li? Mungkin dia sendiri pun tidak terlalu jelas. Terlalu banyak uang juga merepotkan. Terlalu sedikit uang juga menyulitkan. Untuk menghindar dari kesulitan, yang paling ideal adalah memiliki uang yang tidak terlalu banyak pun tidak terlalu sedikit. Tempat ini boleh dikatakan sebagai kaki langitnya, pusat kota, kota Koh, daerah yang terbesar di dalam kota Koh. Tidak jauh dari situ ada sebuah gedung pertunjukan dan di dalamnya ramai terdengar suara orang yang bertanding silat di atas pentas. Orang separuh bayah ini membuka pintu ruang tamu dan baru saja hendak menyalakan lentera. Tiba-tiba ada orang yang membuka suara, untuk apa menyalakan lentera. Begitu orang separuh bayah ini mendengar, dia mundur dua langkah seraya berkata, siapa orang sendiri? Orang separuh bayah itu berkata, Sepertinya kau belum tahu siapa aku jika tidak tahu kau adalah sangguan tai hiap, untuk apa aku kemari jika sudah tahu aku sangguan li, bukankah lebih baik menyalakan lentera dulu baru kita bicara menyalakan lentera atau tidak? Memang ada bedanya apa maksud perkataan itu masa sangguan tai hiap tidak mengerti aku sangguan li selama ini mengekang diri untuk tidak mudah terpancing marah. Memangnya dulu bagaimana kau bisa terpancing marah aku sudah cukup bersabar, sebenarnya apa mau kalian aku datang justru mau mengambil uang tebusan, sangguan li berkata, uang tebusannya sudah diantarkan, orang itu tertawa rendah sambil berkata, apakah sangguan tai hiap sendiri yang mengantarkannya? Betul, kalau begitu siapa nama sangguan tai hiap? Sangguan li menjadi marah dan berkata, memangnya siapa lagi yang memakai nama sangguan li kau benar-benar sangguan li? Sangguan li benar-benar naik pitam. Orang yang datang itu lagi-lagi tertawa, memangnya kau pikir aku tidak mengenal pendekar dunia persilatan sangguan li bagus kalau kenal, nyalakan lenteranya bukankah sudah ku katakan, terang atau tidak kan tidak ada bedanya? Apa maksud dari perkataan itu jika menyalakan lenteranya tentu saja bisa terlihat bahwa kau adalah sangguan li, kalau tidak istrimu li uang tidak mungkin mau seranjang dengan orang yang tidak jelas asal usulnya sangguan li terguncang baik jiwa maupun raganya, serasa hentak pingsan. Orang yang datang itu berkata, bagaimana? Apa rahasia ini cukup berbobot ten jenumpang tanya, jika rahasia ini tersebar di dunia persilatan, mau ditaruh di mana muka sangguan tai hiap yang sekarang ini sangguan li naik pitam, dengan kasar berkata, omong kosong orang itu malah berkata dengan dingin, kenyataan sudah di depan mata, untuk apa kau menyangkalnya? Apakah aku harus mengatakannya satu persatu di hadapanmu sobat? Coba saja kau katakan, lagi pula hari ini aku sedang senggang. Orang itu berkata, sangguan taiya, beberapa tahun yang lalu pernah bertarung dengan musuhnya sehingga mengalami luka yang cukup berat sampai tidak bisa dikenali. Nama panggilan aslimu sebenarnya adalah le dan karena sampai tidak bisa dikenali lagi maka kau mengubah namamu menjadi sangguan li, sangguan li sama sekali tidak bersuara. Orang itu berkata, kami khawatir kau tidak mau memberikan tebusan, maka mau tidak mau berbuat seperti ini. Dia menghela nafas sambil berkata lagi, hati orang itu kan terbuat dari daging, siapa pula yang benar-benar mau mengusik rahasia seseorang yang mau dikatakan sudah kau katakan, masih berani berkata tidak mau mengusik rahasia orang lain. Kata sangguan li paling tidak ada beberapa hal lainnya yang belum aku katakan, kata orang itu. Pada saat itu jendela tiba-tiba terbuka dan ada sesosok bayangan yang masuk ke dalam. Orang itu langsung menyerang orang yang telah datang sebelumnya. Kedua orang itu bertarung sambil melenting ke segala penjuru. Gerakan tubuh dan kecepatan mereka berdua bisa diketahui dari pergerakan udara di ruangan itu. Orang yang telah datang lebih dulu mengeluarkan suara terlebih dahulu, kau adalah ketua. Orang yang datang belakangan menyapukan kakinya lebar-lebar, tepat di bagian ginjalnya. Belum juga jatuh tersungkur ke lantai, orang yang datang belakangan sudah mencengkramnya dan membawa orang itu keluar melewati jendela. Orang yang bernama sangguan li sama sekali tidak ada kesempatan untuk bergerak. Kejadian ini terjadi begitu cepat, sampai dia sama sekali tidak sempat menggerakkan tangannya, apalagi menutup mulutnya. Lagi pula begitu mendengar kata terakhir yang diucapkan orang yang datang duluan itu, dia pun sudah tidak perlu turun tangan lagi. Ini adalah pantai yang sunyi. Sebuah perahu kecil tertambat di celah batu karang. Perahu itu sangat kecil, sehingga kabinnya hanya cukup untuk menampung tidur tiga orang saja. Yang laki-laki adalah Wiekai. Yang perempuan tentu saja Seabunlong. Lalu ada seorang lagi anak laki-laki yang sangat manis, kurang lebih berumur 4-5 tahun. Ketiga orang itu sedang mendengarkan suara ombak yang sedang menghantam badan kapal. Suara itu sepertinya memancarkan perasaan yang berbeda-beda dari ketiga orang itu. Seabunlong menahan anak ini demi Wiekai. Seharusnya dia merasa menyesal setelah melihat penderitaan yang diderita anak ini tetapi dia malah tidak ada bergerak sama sekali. Demi kitab silat Pit Kyo Tai Hoat dan Kai Kyo Tai Hoat yang hilang, Wiekai terpaksa berbuat demikian. Hanya anak ini saja yang tidak bersalah. Aku ingin pulang Sio Leong memohon untuk pulang. Seabunlong memandangi Wiekai lalu berkata, Sio Leong, besok kita akan mengantarmu pulang, tidak mau, aku mau pulang sekarang. Walaupun Seabunlong adalah orang yang romantis, tetapi terhadap Sio Leong ternyata dia luar biasa sabar. Karena itu Wiekai lagi-lagi menyadari kalau mereka berdua tidak bisa terpisahkan. Ini karena mereka berdua ada sedikit kemiripan. Dia tidak tahu bagaimana Kero Seabunlong mengatasi hal ini. Aku mau pulang. Ayah, di mana kau berada bibir Sio Leong mulai bergetar. Ibunya yang sekarang adalah ibu tiri jadi dia sangat dekat dengan ayahnya Sangguan Li. Seabunlong merangkulnya sambil berkata, Sio Leong, bibi besok pasti akan mengantarmu pulang, bibi sangat sayang padamu tidak mau. Kau orang jahat Seabunlong memandang pada Wiekai, dia merasa serba salah. Wiekai mengangkat tangannya sambil berkata, di mati seorang anak kecil, kita berdua memang orang jahat, jangan bicara omong kosong. Cepat kemari bujuk dia. Kau saja tidak bisa, apalagi aku apakah kau lupa kalau semua ini aku lakukan hanya untuk mulain kali kau jangan melakukan hal seperti ini lagi untukku. Lalu memangnya kau mau mengantarkannya pulang tanya Seabunlong jika kau setuju, aku akan langsung mengantarkannya. Seabunlong menghela nafasnya dan berkata, mengapakah selalu saja bersih tegang dengan ku kau jarang sekali bersih tegang terhadap apapun, kata Wiekai. Aku mau pulang, aku mau pulang, aku mau pulang, kata Sio Leong. Baru saja kalimat ketiganya selesai, Wiekai langsung menotok nadinya. Yeu Sio Go dengan tampang yang menjengkelkan berjalan di Kabupaten Lemkong. Dia langsung terkena masalah. Orang yang melayaninya adalah orang separuh baya dan dia membawanya ke sebuah bangunan kecil dan berkata, kau orang kelompok Lian Seng Ya. Numpang tanya siapa nama anda cuan polisi namaku Tong Hong Ta Ching. Ternyata Tong Hong Chong Putau, kepala polisi, aku hanyalah seorang huceo, namaku Yeu Sio Go. Nama yang bagus? Ah, tidak. Nama andalah yang sangat bagus, ketua kelompokmu orang daerah mana? Siapa namanya kalau tidak salah dengar dia lahir di Ho tetapi sudah bertahun-tahun tidak pernah menginjakan kakinya ke sana, namanya Sumahan. Pengurus kelompok lahir di Ho juga namanya Li U I E Senin tiba-tiba Tong Hong Ta Ching berdiri dan berkata, ikut denganku sebentar dia dibawa lagi ke sebuah ruangan yang di tengahnya terdapat sesosok mayat manusia. Yeu Sio Go terkejut sekali. Tong Hong Ta Ching berkata seraya menunjuk kepada mayat itu, apakah dia Li U I E Senin dari Ho Yeu Sio Go benar-benar menyesal telah menuruti perintah sangguan Li melapor ke polisi. Dia berkata, itu, atu, atu memang dia, tidak salah tidak mungkin salah. Tong Pu tahu, bagaimana dia bisa mati dibunuh orang, omong kosong Yeu Sio Go memaki di dalam hatinya. Tong Hong Ta Ching menunjuk pada bagian bawah tubuh mayat itu sambil berkata, bagian luar pada bagian ginjalnya cedera hingga rusak. Yeu Sio Go mengerutkan alisnya sambil sedikit mengusap-usap bagian ginjalnya. Tong Hong Ta Ching berkata, mengapa sangguan Tai Hiap tidak memanggil yang lainnya datang kemari, malah justru menyuruhmu untuk melaporkan perkara ini. Jawab Yeu Sio Go, karena kelompok kami sedang mengadakan atraksi di gedung pertunjukan milik sangguan Tai Hiap, semua orang sudah tahu hal ini, cuma karena alasan itu Yeu Sio Go tahu kalau orang ini sangat liai, lalu berkata, sangguan Tai Hiap memang ada kalanya menyuruhku lari pontang-panting ke sana kemari demi dirinya, dia hanya perlu mengangkat jarinya sedikit untuk memerintahku, bagaimana hubungan antara sangguan Tai Hiap dengan pengurus Li Ui Esenin. Sangat baik bagaimana kau bisa tahu hujin masih sangat muda, cantik, dan berbudiluhur. Bagaimana mungkin tidak baik hanya kulit luarnya saja, Yeu Sio Go menatap tajam padanya. Jika tidak percaya untuk apa bertanya padaku begitu Yeu Sio Go pulang, ketua kelompok Lian Seng, Samahan, baru datang. Usianya kurang lebih 40 THN, tinggi tubuhnya sedang. Setelah melihat mayat itu, pandangan Matthew Sumahan berkabut, katanya. Kemarin dia masih baik-baik saja, sebenarnya siapa yang telah melakukan ini padanya siapa yang tahu kata Tong Hong Ta Ching. Mohon Cong Putau segera menemukan pelakunya untuk diadili atas perbuatannya, tentu saja. Kalau boleh tahu, bagaimana kepribadian dari korban dia orang yang sangat sopan, tidak pernah berselisih dengan anggota yang lain sejauh ini tidak pernah. Cong Putau, bolehkah ku bawa jasadnya pulang? Tentu saja boleh, kalau begitu aku akan pulang dulu memanggil orang untuk membawa jasad ini pulang. Begitu Sumahan keluar dari ruangan, Tong Hong Ta Ching berkata kepada Kau Hiei bawahannya, coba uji dia, baik. Kau Hiei selalu merasa isi otak Tong Hong Ta Ching selalu lebih banyak daripada orang lain. Sumahan berjalan tidak cepat juga tidak lambat. Begitu memasuki sebuah borong, langkah kakinya menjadi lebih cepat. Kondisinya pada saat dia datang sama dengan pada saat dia pulang, tidak sedih juga tidak gembira. Di belakangnya datang seseorang, langkah kakinya pun tidak lambat. Keadaan ini berlalu beberapa saat, kemudian tiba-tiba orang yang di belakangnya mulai bertindak. Gerakannya sangat cepat juga sangat lincah, sampai membuat tubuh Sumahan terhempas. Tapi Sumahan hanya berguling di tempat, lalu setengah berjongkok di atas tanah. Gerakannya boleh dikatakan tidak lambat juga. Mau apa kau maaf Kau Hiei berkata, salah kenal orang. Sumahan menatapnya sejenak, lalu berkata, lain kali kalau keluar rumah jangan lupa bola matanya di bawah bagaimana tanya Tong Hong Ta Ching. Sedang menunggu laporan dari Kau Hiei. Tidak terbaca sepenuhnya, sedikit pun tidak terlihat setidaknya dia pasti bisa silat dua sampai tiga jurus. Bab Iyi. Dalam hal tebusan dan mengurus anak, Wee Kai dan Seabun Long saling berbagi tugas. Wee Kai bagian tebusan dan kantung kulit naga. Seabun Long bagian mengurus anak. Entah mengapa Wee Kai merasa perhatian Seabun Long terhadap anak itu agak kelewatan. Jika sudah menganggap anak itu sebagai tebusan tapi justru malah terlalu diperhatikan, jadi memang terasa sedikit berlebihan. Malam semakin larut. Jarak tempat penyerahan tebusan dengan sisi pantai hanya satu slash dua li. Mereka sudah sepakat jika tebusan telah diserahkan maka dia akan mengeluarkan suara kicauan burung sebanyak tiga kali, setelah itu Seabun Long baru melepaskan sandera. Wee Kai bersembunyi di balik sebuah layar besar. Sebuah bayangan hitam datang mendekat. Dia sendiri tidak yakin apa yang sebenarnya sedang dilakukan. Tetapi yang pasti dia sebenarnya tidak ingin melakukan hal ini. Orang yang datang itu berdiri di depan layar tetapi tidak masuk ke dalam, berkata, Sangguan Li datang membawa tebusan. Wee Kai mengenakan sebuah caping besar, ditambah gelapnya malam, orang itu tidak mungkin bisa mengenalinya. Dia pun keluar dari balik layar. Kedua belah pihak saling menatap. Sangguan Li menjatuhkan dua buah kantong. Kantong yang pertama itu berisikan kepingan uang yang sangat berat sampai melesak ke dalam pasir di tanah. Kantong yang satu lagi sangat ringan. Sangguan Li berkata, inilah uang emas sebanyak 500 tel dan sebuah kantong kulit naga. Wee Kai mengibaskan tangannya menyuruh dia untuk mundur selangkah. Walaupun Sangguan Li kesal tetapi hanya bisa menahan diri dan terpaksa menurut. Wee Kai terlebih dulu mengambil kantong kulit naga. Yang paling menarik perhatiannya adalah benda ini. Kemudian dia memasukkan tangannya ke dalam kantongnya dalam-dalam. Tiba-tiba dia menyentuh sebuah benda yang dingin, lentur dan lembek. Wee Kai sangat terkejut, buru-buru menarik tangan kirinya kembali. Untung saja tangannya masih utuh. Tentu saja dia tahu yang ada di dalam kantong tadi tidak mungkin ular beracun biasa. Tetapi walaupun ular beracun biasa, tadi telah menggigitnya tiga kali. Jika dalam dua jam tidak segera ditolong mungkin hidupnya tidak akan tertolong lagi. Pada saat yang bersamaan, sebuah pedang emas berkelebat menyerang. Wee Kai menghindar serangan pedang pertama, kedua, lalu ketiga. Dia terpaksa melepaskan kantong kulit naga yang telah dipegang nyata di ketanah. Tetapi Wee Kai tidak ingin bertarung dengannya. Alasannya adalah di antara mereka sama sekali tidak ada dendam ataupun benci, orang itu menggunakan ular hanya karena ingin melindungi miliknya dan tidak ingin sampai direbut orang lain. Wee Kai sangat mengerti akan hal ini. Tetapi Sang Guan Li sama sekali tidak berpikir demikian. Dia sangat ingin menghabisi Wee Kai, dia benci orang ini karena telah membuat dia ketakutan dan membuat derita anak tercintanya selama beberapa hari. Dia berpendapat dengan membunuh orang ini maka dia bisa menyelamatkan anak tercintanya. Tetapi serangan pedang yang keempat belum keluar, tiba-tiba ada sebuah bayangan besar yang muncul dan mengambil kantong kulit naga yang ada di atas tanah itu. Baik Wee Kai maupun Sang Guan Li sama-sama melihat bahwa bayangan itu tidak berkepala. Bayangan besar tidak berkepala itu sudah tidak asing lagi bagi Wee Kai. Tetapi lain halnya dengan Sang Guan Li, dia terkejut sambil berkata, inilah barang tebusan untuk anakku, gerakan bayangan tanpa kepala sangat cepat bagaikan angin, tiba-tiba dia mengarahkan jarinya ke arah pantai seakan ingin mengatakan bahwa anaknya berada di dalam perahu kecil yang ada di sana. Sang Guan Li terpaku sejenak. Wee Kai dengan cepat mendekati bayangan tanpa kepala itu. Wee Kai tahu dirinya terkena racun ular sehingga membuatnya sukar untuk bertarung. Tetapi dia sangat penasaran terhadap makhluk misterius ini. Menurutnya, orang ini adalah makhluk yang aneh, bisa jadi dialah orang yang memegang kendali di balik semua ini. Wee Kai merasakan firasat buruk akan hal ini. Memang pada dasarnya dia orang yang cerdas. Jika bukan karena ingatannya yang kadang muncul kadang hilang, dia pasti sudah menjadi orang yang sangat terkenal. Dalam mengejar orang, itu artinya dia harus adu ilmu meringankan diri. Untuk mengatasi racun ular, dia mengerahkan tenaga dalamnya ke salah satu tangannya dan mendesak racun itu keluar. Bayangan tanpa kepala itu sambil merampok sambil mengeluarkan suara kicauan burung sebanyak tiga kali. Saat itu pun Wee Kai menyadari kalau takdiknya dengan Seobo Unlong sudah terbongkar. Tetapi dalam situasi seperti ini dia pun tidak bisa memberitahu Seobo Unlong untuk tidak melepaskan sandera. Bayangan tanpa kepala dengan cepat melesat masuk ke dalam hutan dan tiba-tiba dari dalam hutan muncul lagi sesosok bayangan kecil pendek yang juga tidak berkepala. Golok berantai Wee Kai terpaksa mengeluarkan goloknya. Walaupun baru mengeluarkan golok berantai tetapi sudah dapat dipastikan kemampuan orang ini tidak berada di bawah sangguan Li. Tetapi sialnya setelah Wee Kai mencabut goloknya, dia tidak bisa mengeluarkan racun ular dari tangannya. Terang, 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 terdengar suara golok beradu disertai percikan sinar akibat gesekan kedua benda itu. Leher bayangan tanpa kepala itu tertebas setengah tetapi yang tertebas ternyata hanya sebongkah kayu. Entah takut kepalanya keluar atau tertebas, bayangan itu segera menarik golok berantainya dan melesat masuk ke dalam hutan. Bayangan tanpa kepala yang bertubuh besar yang ada di dalam hutan sepertinya orang yang rada aneh, dia menimbang-nimbang kantung yang telah dibuka tadi. Di dalam kantung itu terdapat dua buah buku, tetapi setelah dibuka di dalamnya tidak ada huruf sama sekali. Dia mendengu selalu membuangnya ke tanah. Tetapi seketika itu dipungutnya kembali dan kemudian menghilang dalam kegelapan malam. Pada saat yang bersamaan, sangguan Li telah melihat ada sebuah perahu kecil yang tertambat di pinggir pantai. Dan di atas perahu itu terdapat sinar lentera. Sangguan Li berpendapat orang aneh yang merampas kantung kulit naga tadi menunjuk, memberikan pengarahan padanya, lagi pula sebelum merampas kantung tadi dia sudah mengetahui rahasia dari para penculik ini. Oleh karena itu dia percaya pada petunjuk orang aneh itu. Begitu dia naik ke atas perahu itu, dia langsung berteriak, Sio Leong, Sio Leongku, tidak ada suara sedikitpun dari dalam perahu itu. Dia yakin perahu itu tidak ada orang sama sekali. Sangguan Li mayah sekali. Saking marahnya sampai dari hidungnya keluar suara dengusan. Perahu itu sangat kecil ukurannya sehingga dengan sekali melihat pun semuanya terlihat. Dia telah tertipu. Kedua bola matanya menjadi merah. Kejadian seperti ini hanya terjadi pada saat melihat Liu Eng dan orang itu bermesraan di atas tempat tidur. Tetapi hal itu terjadi dengan persetujuan darinya. Kadang-kadang dia berpikir, sebenarnya dia sendiri orang macam apa. Jika orang lain sampai tahu akan hal ini, mereka akan mengatai dirinya seperti apa. Tentu saja dia bisa menebak dengan jelas. Sio Leong, Sio Leong, terdengar suara ratapan dari mulutnya. Desertai hembusan angin malam. Kedudukan Sangguan Li di kalangan dunia persilatan termasuk posisi kelas atas yang kaya dan orang seperti Tong Hong Ta Ching tentu saja tidak akan dianggap. Itulah hal yang lumrah dipikirkan oleh banyak orang. Tetapi pada saat Tong Hong Ta Ching datang mengunjungi Sangguan Li, dia malah diperlakukan dengan penuh hormat. Karena Sangguan Li adalah orang yang memiliki intuisi yang tajam. Maka dengan sekali lihat dia sudah tahu nilai yang dimiliki orang tersebut. Bahkan di saat yang bersamaan dia pun bisa langsung menebak jati diri dari orang tersebut. Menurutnya Tong Hong Ta Ching bukanlah kepala polisi dari Kabupaten Lam Kiong. Teh sudah terhidang. Cong Putau pasti sudah mendengar perihal anakku, kata Sangguan Li. Tong Hong Ta Ching mengangguk-anggukan kepalanya. Kedua mati Sangguan Li terlihat merah. Dia sudah sehari semalam tidak tidur. Tong Hong Ta Ching berkata, apakah Sangguan Tai Hiap sudah membayar tebusannya tetapi tidak berhasil? Ya Sangguan Li terlihat marah sekaligus tidak berdaya, berkata, 500 cil lemas tetapi tetap saja anakku tidak kembali, umumnya para penculik hanya mau uangnya saja, kata Tong Hong Ta Ching. Memang benar. Apakah aku bisa melihat surat ancaman Ya Sangguan Li ragu-ragu? Sejenak. Tetapi, akhirnya dikeluarkan juga. Sesudah membaca, Tong Hong Ta Ching berkata, apakah Sangguan Tai Hiap berkenan menjawab beberapa pertanyaanku? Tentu saja, pandangan metu, Tong Hong Ta Ching menerawang ke iwar jendela lalu berkata, Konon ketua kelompok pertunjukan Lian Seng, Bunga Fajar Sobun Long, adalah istri simpananmu Sangguan Li terdiam seribu bahasa. Di dunia ini tidak ada yang namanya benar-benar rahasia. Jika sudah diketahui orang lain maka sudah tidak bisa dipungkiri lagi. Sangguan Li yang selalu menutupi lagi, akhirnya menjawab, Memang benar, kalian pastinya tidak tinggal di dalam kota ini, kan kami tinggal di sebuah kota kecil berjarak 100 Li di luar kota ini, Sudah tinggal berapa lama sebelum berpisah 5 sampai 6 tahun, tentu saja kami tidak selalu bersama setiap saat sebab dia harus pergi ke sana kemari untuk melakukan pertunjukan. Pada saat itu dia belum terkenal seperti sekarang, kan ya? Hanya saja hal ini tidak ada hubungannya sama sekali dengan kejadian ini, itu belum tentu juga. Tong Hong Ta Ching berkata, kemarin sesudah menyanyikan lagu Tai Eng Tu, dia langsung menghilang, bukan, katanya dia sakit sehingga diwakilkan oleh Jit Luh Ho Atan, Bunga Fajar Dua Arah. Lok Hiyang Tong Hong Ta Ching berkata, apakah kau tahu siapa penculik itu Sangguan Li menggeleng-gelengkan kepalanya? Aku bisa memberitahukannya padamu sedikit. Orangnya dua orang dan salah satunya adalah wanita, wanita apakah kau berpikir wanita tidak bisa menjadi seorang penculik? Tidak, tentu saja wanita malah berpeluang besar untuk hal seperti ini, hanya saja banyak yang mengatakan kalau wanita akan menemui kegagalan jika melakukan hal ini. Tong Hong Ta Ching berkata, ada banyak kasus di mana dalam melakukan hal semacam ini wanita jauh lebih hebat dibandingkan laki-laki. Memangnya Chong Putau sudah melihat wanita itu siapa ada kalanya janganlah terlalu dekat pada sesuatu, tetapi kau justru telah melakukan kesalahan yang fatal, aku? Pada saat melakukan tebusan, seharusnya kau tidak perlu memperlakukan laki-laki itu sampai begitu, Sangguan Li terkejut. Ternyata Chong Putau pun melihat kejadian waktu itu. Apakah waktu itu Chong Putau pun ada di sekitar tempat itu? Tong Hong Ta Ching tidak berkata, tapi dia mengangguk-anggukan kepalanya. Jika aku tidak berbuat seperti itu bagaimana Tong Hong Ta Ching berdiri sambil berkata, aku rasa mereka sudah melepaskan anak itu tetapi ada orang lain lagi yang membawa anak itu pergi. Kalau begitu waktunya terjadi sesudah penculik itu pergi dan pada saat aku naik ke atas perahu kecil itu Tong Hong Ta Ching mengangguk-anggukan kepalanya. Di dalam kelompok Lian Seng, apakah masih ada orang yang mengerti tulisan cukup bagus? Sangguan Li berkata, ada seorang buseng, pemain, bernama Hoa Chian, jika dibandingkan dengan Li Uie Senin dia jauh lebih baik, hanya saja permainan dramanya tidak bagus, tetapi bukan berarti ilmu silatnya jelek. Memang benar, Sangguan Li menghela nafasnya panjang-panjang. Jika kali ini ada orang lain lagi yang menginginkan 500-1000-C lemas darinya dan memberikan Sangguan Liung kembali padanya, dia akan rela. Dia mulai membenci harta. Jika bukan karena hartanya, hal ini tidak akan terjadi. Kekayaan hanya membawa masalah baginya, tetapi memang tidak semua masalah dapat diselesaikan dengan uang. Ada hal yang tidak dapat dibeli oleh uang. Tiba-tiba Tong Hong Ta Ching berkata, bagaimana kepribadian dari istri simpananmu, Soe Bon Long sesuai dengan namanya, agak seperti ombak, jika tidak demikian, dia tidak mungkin terkenal seperti sekarang, Sangguan Li benar-benar tidak ingin membahas tentang Soe Bon Long. Jika tebakanku tidak salah, Soe Bon Long adalah salah satu tersangka penyandara anakmu, Sangguan Li tertegun lalu segera menggelengkan kepalanya dengan keras tanda tidak percaya. Tong Hong Ta Ching tidak berani bergerak sedikitpun. Mengapa Tong Pu Tau bisa berpikir seperti itu kata Sangguan Li? Otak yang dimiliki manusia memang aneh, hal aneh apapun bisa terpikirkan, tetapi pikiran aneh ini sama sekali tidak beralasan, jika otak manusia tidak digunakan untuk memikirkan hal-hal yang aneh, itu malah sesuatu yang patut sangat disusalkan. Mengapa? Sebab Soe Bon Long adalah salah satu tersangkanya. Pada saat Soe Bon Long merencanakan langkah-langkah penculikan ini dengan seorang lelaki yang lain di dalam ruangannya, hal ini terdengar oleh Hoa Chian, dia lalu memberitahukan pikiran melanturnya kepada Jilu Hoa Tan, Lok Hyang, sebab mereka adalah sahabat, Sangguan Li benar-benar lupa akan Tong Hong Ta Ching. Dia berpikir, orang ini jadi kepala polisi pasti karena dia senang mengumpulkan bukti-bukti aneh seperti ini, walaupun Sangguan Li tidak menilai rendah orang ini, tetapi ternyata dia malah menilai orang ini terlalu tinggi. Sangguan Li berkata, bagaimana tentang kasus ini menurut pandangan Chong Pu Tao jika punya bukankah itu berarti kasusnya sudah terpecahkan paling tidak Chong Pu Tao tahu tentang kasus ini secara garis besarnya, Hoa Chian tahu rencana jahat Soe Bon Long dan rekan penculiknya Sangguan Li murka. Dia tidak bisa percaya kalau dulu dia bisa merasa simpati pada orang macam Hoa Chian dan Lok Hyang. Mereka berdua memang jahat tetapi mereka tidak berbuat itu langsung terhadapnya tetapi terhadap para penculik itu. Apa mungkin anakku ada di tangan mereka kata Sangguan Li? Jika memang benar ada di tangan mereka semua malah jadi lebih mudah, tetapi sayangnya tidak ada pada mereka, jadi usaha mereka sia-sia mungkin, begitu mereka baru saja mendapatkan anak itu, lagi-lagi sudah diculik kembali oleh orang lain, Sangguan Li menutupi wajahnya dengan kedua tangannya. Di saat seperti ini dia rela seandainya dirinya bukan seorang pendekar dari dunia persilatan. Dia juga tidak ingin menjadi orang yang kaya raya. Dia tidak peduli menjadi seorang pelayan atau kuliah asalkan bisa hidup bersama dengan anaknya, dia sudah cukup puas. Tiba-tiba Tong Hong Ta Ching berjalan menghadap pintu masuk, lalu membalikan kepalanya dan berkata, Sio Leong bukanlah anak yang dilahirkan oleh istri Muli Ueng, bukan dia adalah anak yang dilahirkan oleh Soe Boon Long, pantas saja kalau begitu tiba-tiba Sangguan Li tersadar. Apakah menurut Chong Putau ini, Tong Hong Ta Ching menghela nafasnya sambil berkata, mungkin bakal sedikit merepotkan raut wajah Sangguan Li seperti kehilangan warna maksud Chong Putau, untuk sementara ini anakku tidak mungkin kembali? Tong Hong Ta Ching berkata dengan masam, khawatirnya mungkin selamanya bisa tidak akan kembali. Kata-kata Tong Hong Ta Ching tadi laksana pedang yang menusuk Sangguan Li. Sangguan Li melihat ke sekelilingnya mencari pedang lalu kemudian menghunuskannya ke tengah punggung Tong Hong Ta Ching. Saat ini dia benar-benar sudah gelap metu dan menganggap Tong Hong Ta Ching sebagai musuhnya. Malah mungkin dalam hatinya dia menganggap Tong Hong Ta Ching sebagai dalang dari penculikan ini. Siapa sangka ternyata di belakang punggung Tong Hong Ta Ching seperti ada sepasang mata. Pedang itu hanya melewati sisi tubuhnya begitu saja. Tong Hong Ta Ching menghindar sekitar dua langkah sambil membalikan tubuhnya lalu berkata dengan dingin, Aku benar-benar penasaran, apakah kau benai-benar Sangguan Li jika aku bukan Sangguan Li, lalu siapa sukar untuk dikatakan biarpun sukar, kau tetap harus menjelaskan apa maksud kata-katamu tadi. Tong Hong Ta Ching tertawa pahit lalu berkata, Banyak hal di dunia ini yang bisa membuat orang tidak berdaya. Apa yang kau mau aku katakan, pasti akan aku katakan tetapi kau pasti tidak bisa menerimanya satu wajah Sangguan Li berubah. Mengapa coba pikirkan baik-baik, kau akan mengerti sendiri, apakah kau bisa memberitahukan walaupun sedikit baik. Pertama, orang dengan kedudukan seperti Sangguan Li, tidak mungkin akan turun tangan terhadap seorang Chong Putau. Kedua, orang licin seperti Sangguan Li tidak akan menanyakan pertanyaan yang tidak boleh ditanyakan, Sangguan Li mematung. Kata-kata Tong Hong Ta Ching memang ada benarnya. Mengapa tadi dia begitu ceroboh? Sampai berani menguji ilmu silat Tong Hong Ta Ching. Mungkin karena ada kemungkinan dia juga salah satu dalang dari penculikan itu. Ho Acian dan Lok Hi yang lagi-lagi bersama. Sepanjang sejarah manusia hal yang paling banyak terjadi adalah hal yang seperti ini. Inilah kamar yang mereka sewa untuk sementara waktu. Ho Acian berkata dengan jengkel, kita berdua benar-benar belum sempat makni daging kambing, tetapi sudah membuat tubuh kacau. Kata Lok Hi yang, sudahlah. Sudah bagus tidak ada orang lain yang tahu. Anggap saja semuanya hanya mimpi aku tidak habis pikir. Ho Acian berkata lagi, mereka mengambil tebusan tetapi mengapa malah diculik lagi. Apakah kau bisa memastikan orang yang mengambil tebusan itu adalah wiekai atau seabunlong? Bukan mereka, jangan-jangan ada orang lain lagi yang tahu tentang rahasia mereka. Apakah kau tidak merasa pandangan matu dan gerak-gerik pengurus rombongan dan sumahan belakangan ini agak aneh? Apakah menurutmu dia tahu tentang rahasia ini? Ini kau menilai terlalu tinggi tentang rencana kita, Ho Acian berkata, masa bodoh lebih baik kita selesaikan. Dulu pertunjukan kita baru bicara lagi. Inilah sebuah kamar yang lain lagi. Di bagian depan dan di belakangnya terdapat pagar tanaman, di sekitarnya ada terdapat sekitar 10 buah rumah tinggal penduduk. Di atas pagar tanaman itu terdapat bunga dan di atas bunga terdapat kupu-kupu yang beterbangan. Pemandangan ini benar-benar sangat indah. Hanya saja wiekai dan seabunlong tidak punya niat untuk menikmatinya. Pergilah seabunlong berkata, tujuan sudah tercapai, mengapa masih belum pergi juga? Tujuan masih belum tercapai, kata wiekai. Apa yang sebenarnya yang ada di menatmu apalagi yang harus aku pikirkan wiekai berkata, apalagi kalau bukan merasa bersalah kepada si Yau Liyong. Jadi semua ini demi si Yau Liyong raut wajah seabunlong menjadi cerah, lalu berkata lagi, tidak kusangka. Memangnya kenapa kau gelisah hanya karena penculikan ini, si Yau Liyong bagaimanapun juga dilahirkan oleh orang tuanya, wiekai berkata lagi, kau sebagai seorang wanita, seharusnya sedikit banyak ada perasaan kasih sayang terhadap anak itu, demi membantu tercapainya tujuanmu, memang sudah seharusnya sedikit lembut padanya, tetapi tetap saja tidak bisa, aku merasa, si Yau Liyong agak mirip dengan rai, seabunlong terpaku menatapu wiekai. Seperti aku seabunlong seperti berkelit. Ya, kata wiekai, terutama bagian hidung dan matanya, seabunlong membelalakan matanya sambil berkata, aku sendiri malah tidak memperhatikannya, kedua mata seabunlong sangat indah, tidak ada duanya di dunia ini. Sangat mirip dengan milik Lim Leng Ji. Hanya saja wiekai yang sekarang menjadi bingung, apakah Lim Leng Ji itu benar-benar ada. Sebab dia beranggapan kalau Lim Leng Ji itu adalah seabunlong. Dia pun lupa walaupun kecantikan bola mata Lim Leng Ji sedikit kalah indah jika dibandingkan dengan seabunlong, tetapi dari sisi bentuk tubuh serta daya tariknya, Lim Leng Ji lebih hunggul dibandingkan dengan seabunlong. Lagi pula dia sangat perhatian pada wiekai. Bagaimana wiekai tidak puas? Tetapi dia pun hampir melupakan sangguan si Yau Liyong. Sepertinya anak itu tidak hanya mirip dengan seabunlong, tetapi juga mirip dengan orang yang satu lagi. Tiba-tiba pintu terkuak lebar, di dalam ruangan telah berdiri seseorang yang raut wajahnya tertutup topeng yang hanya menampakkan sepasang metu yang bersinar. Saat itu wiekai sedang bersandar pada tempat tidur, dengan sekejap dia berdiri di hadapan tempat tidur sambil berkata, Siapa kau orang itu sama sekali tidak bersuara? Sobat, semoga kau salah masuk ke ruangan. Bola metu orang itu menatap tajam wiekai. Itu menyatakan bahwa dia sama sekali tidak salah masuk. Tiba-tiba orang ini mengeluarkan tangannya. Tetapi ternyata yang dia gerakan kakinya terlebih dahulu. Gerakan kakinya serasa lebih hidup dibandingkan dengan tangannya. Dalam sekejap metu sebuah tendangan telah membuat wiekai terdorong mundur sebanyak dua langkah. Sobat yang tidak diundang, jika menyesal tanggung sendiri akibatnya kata wiekai. Wiekai mengeluarkan golok di kedua tangannya dan maju menyerang. Seret, bagian atas celana panjang orang itu sobek setengahnya. Tiba-tiba orang itu melesat keluar melalui pintu. Wiekai tidak mengejarnya sebab lukanya masih belum sembuh. Orang itu sejak datang sampai perginya sama sekali tidak berkata sepatah katapun. Mungkin orang ini ada hubungannya dengan Xiao Leong, kata Sobun Long. Jika kedatangannya kemari ingin menebu SJ Xiao Leong, seharusnya dia mengeluarkan uang tebusannya terlebih dahulu. Apa mungkin orangnya Tong Hong Taching sukar untuk dikatakan siapa sebenarnya Tong Hong Taching itu? Dia tentu bukan kepala polisi dari Kabupaten Lemkong, tentu saja bukan. Wiekai berkata, tapi dia pasti bukan orang sembarangan. Lalu perannya apa kata Sobun Long? Walaupun dia mungkin dari lingkungan pejabat, tetapi dia pasti orang yang melawan hukum, kau mengenalnya tanya Sobun Long. Biarpun kenal belum tentu mengerti dia. Aku tidak mengenalnya, yang penting asalkan selalu dekat padanya, maka akan lebih mudah mengetahui dia itu orang seperti apa, Sobun Long berjalan mendekat. Wiekai dapat mendengar suara nafasnya. Sebenarnya itu adalah suara akibat reaksi fisiologis. Bahkan lengannya menggantung lip undak Wiekai dan bola matanya yang indah tiada duanya itu memberikan tatapan mengundang padanya.